oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami channel eaSystem oke pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial membuat Microsoft Access membuat Microsoft membuat database pada Microsoft Access nah Microsoft Access ini merupakan sebuah aplikasi atau software basis data ya dari Microsoft Office Microsoft Office ada Microsoft Office Word pada kesempatan kali ini kami menggunakan Microsoft Access 2010 oke kita langsung saja buat database nya kita klik blank database kemudian klik ganti nama kita misalkan beri nama toko buku kita klik saja klik oke setelah itu disini kita melihat ambilan tabel kita ubah saja tabelnya menggunakan klik view bagi lakukan jelas klik view kemudian desain view oke kita beli nama tabelnya misalkan disini kita kasih nama pembeli tabel pembeli kita klik saja oke nah kita isi saja disininya misalkan id pembelinya nama tabelnya ya terus kita disini isi dengan id pembeli nah kemudian habisnya di pembeli kita isi nama pembelinya kemudian alamat pembelinya kemudian yang terakhir kita isi jenis kemudian alamat pembelinya kemudian yang terakhir kita isi jenis save ya yes misalkan disini id pembelinya 001 misalkan disini namanya kucok misalkan alamat dia di maja lengkap kita isi bagian jenis kelaminnya oke bila sampai sini kalian sudah mengerti ya atau kalian ingin menambahkan data lagi pada tabel pembeli ini kalian isi saja ya di bawah ini tabel kebawah kita bikin tabel lagi dua tabel lagi klik tabel nah kita desain view lagi tabelnya kita isi atau kita namakan nah koleksi 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 apa koleksi bukunya koleksi aduh disini kita isi saja atau number misalkan id buku terus judul bukunya selalu judul bukunya tahun 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 buku atau tahun rilis bukunya kemudian kita isi selanjutnya penarbit dan yang terakhir har 3 nah oke jelas sudah jelas kita save saja oke kita save misalkan disini id buku 1 pastilah 1 karena kita menggunakan auto number kita langsung saja judulnya misalkan panduan bermain tik tok nah tahunnya tahunnya kita serah mau isi berapa kayak disini tahun 2018 misalkan penarbitnya bobo nah harganya disini kita isi saja 100 ribu oke bila sudah sudah mengerti bagian sini atau pengen mengisi data lagi nah karena kita menggunakan data tipe auto number pada kolom id buku ini kita langsung saja tanpa mengetik disini judulnya misalkan judulnya buku rindu misalkan tahun 2007 misalkan siapalah 0 ini nah misalkan harganya 50 ribu ya oke bisa jelas ini auto number ini fungsinya untuk mengisi otomatis berurutan ya misalkan dari angka 1 2 3 4 sampai seterusnya oke kita membuat lagi tabelnya tabel baru kita isi atau kita edit tabelnya kita memberikan nama tabel ini yang baru trans... s... 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 cell s... 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 Pembeli Kita ubah saja data tipenya Menggunakan number Kemudian T bukunya Kita menggunakan number Kemudian setelah itu Tanggal transaksinya Nah, untuk format tanggal Biasanya kita atau kami Menggunakan date atau time Itu lebih dianjurkan Kemudian T Bayar Nah, oke Jika sudah Kita langsung saja save Label ini Yes Nah, misalkan Adi transaksi kita berikan saja Karena sudah menggunakan number Pembeli Untuk date pembeli Kita isi saja 2 Nah, kalau saksi bukunya Misalkan dia membeli 2 Balang 1 Tanggal transaksinya demikian Atau berapa Saya isi saja 8 7 2018 Nah, bayarnya Misalkan dia Membayar 100 100 Oke Dari ketiga tabel ini Pada tahap selanjutnya Kami akan membuat relationship Dari tiga tabel ini Untuk Tutorial kau ini Kita hanya membuat tabes Kemudian tabelnya saja Yang selanjutnya Kita akan membuat relationship Ya Oke Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Share Comment And Subscribe Terima kasih